Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan mengalur sebuah cerita film yang sangat menarik untuk dibahas. Yaitu tentang seorang pemuda yang jatuh cinta dengan ibu temannya sendiri. Hingga membuat segala sesuatunya pun menjadi sangat rumit. Oke lah, bagaimana kisah selanjutnya? Tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Kisah di awali dari salah satu kota terkenal yang ada di Italia, yaitu Milan. Dimana kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Emma. Emma sendiri adalah wanita asli Rusia. Namun dikarenakan dia menikah dengan pria asli Italia, dia pun akhirnya mengikuti sang suami. Dimana sang suami sendiri adalah seorang pengusaha tekstil yang cukup terkenal. Dan sudah dijalankan secara turun-menurun oleh keluarganya. Emma sendiri memiliki satu orang anak lelaki yang bernama Edo. Sementara sang suami bernama Pipu. Aktivitas Emma sendiri dijalankan layaknya ibu-ibu rumah tangga yang ada di sana. Meskipun sebenarnya dia memiliki asisten rumah tangga yang mengerjakan semua kebutuhan rumah tangganya. Namun dikarenakan Emma adalah wanita yang cukup rajin, dia pun selalu membantu setiap aktivitas yang ada di rumahnya. Singkat waktu di malam harinya diadakanlah sebuah pesta jamuan makan malam bersama keluarga besarnya. Dan pesta tersebut diadakan untuk merayakan hari ulang tahun sang kakek. Di sini sang kakek pun memutuskan untuk pensiun. Dan menyerahkan semua aset perusahaan tekstil mereka kepada anaknya, Pipu dan juga cucunya Edo. Agar mereka berdua bisa menjalankan dan mengurus perusahaan tekstil tersebut. Kemudian setelah acara pesta tersebut selesai, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang sedang mengantarkan sebuah paket. Di mana pemuda ini sendiri bernama Anton yang merupakan teman dari Edo yang bekerja sebagai seorang koki. Lalu Edo pun memperkenalkan Anton kepada ibunya. Di sana Emma pun menawarkan Anton untuk singgah terlebih dahulu dan berbincang-bincang sejenak. Namun Anton pun menolak ajakan tersebut karena hari sudah larut malam dan dia pun bergegas untuk segera pulang. Lalu keesokan harinya Edo pun datang berkunjung ke rumah Anton. Di sini Edo pun mengatakan bahwa dia ingin mengundang Anton untuk datang ke rumahnya. Dalam rangka acara lamaran bersama sang pujaan hatinya. Mereka pun berbincang-bincang berdua dengan hidangan makanan yang telah disediakan oleh Anton. Anton sendiri memiliki cita-cita bekerja di sebuah restoran karena dia memiliki skill sebagai seorang koki handal. Singkat cerita Emma yang berada di rumah pun sangat dikejutkan. Karena dia melihat begitu banyak makanan yang telah dihidangkan dan tersaji begitu sangat terapi dan sangat mengundang selera. Rupanya hidangan makanan tersebut Anton lah yang membuatnya yang merupakan teman dari anaknya. Karena di malam nanti Edo akan mengadakan sebuah pesta. Kemudian berkat keahliannya memasak Anton pun kini telah bekerja di restoran milik Edo. Di sana Emma dan teman-temannya pun mencoba untuk mencicipi masakan dari Anton. Mereka pun sangat menyukai masakan Anton yang begitu enak dan amat menggoda selera. Lalu Emma pun sangat terkesan dengan masakan Anton. Sebelum dia pulang dari restoran, Emma pun memberikan pujian setinggi langit kepada Anton. Karena bakatnya dalam bidang memasak yang sangat ahli. Singkat waktu terlihatlah Emma yang sedang berjalan di pinggiran kota. Dia pun justru tak sengaja melihat Anton. Lalu secara perlahan, Emma pun mencoba mengikutinya. Namun ketika Emma keluar dari sebuah toko buku, dia pun justru tak sengaja bertemu dengan si Anton. Di sana Anton pun mengajak Emma untuk berkunjung ke rumahnya. Dan Emma yang tak enak hati untuk menolak pun akhirnya menerima ajakan tersebut. Lalu setiba di sana, Anton pun bergegas mengganti pakaiannya. Dan Emma yang berada di sana merasa sangat takjub dengan pemandangan yang ada di rumahnya Anton. Dia pun menikmati suasana yang ada di sana. Walaupun hanya sekedar duduk santai sambil menikmati suasana yang sangat sejuk. Namun ternyata dibalik itu semua, Anton pun langsung mengambil kesempatan. Sehingga membuat Emma tak kuasa menahan hasratnya. Dan terjadilah adu mekanik antara pemuda dan ibu sahabatnya. Setelah itu hati Emma pun menjadi sangat mengebu-gebu. Dan membuatnya merasa hidup kembali. Dimana apa yang dilakukan Anton tak pernah diberikan sama sekali oleh suaminya Pipo. Hal ini terlihat dari raut wajah bahagia dari Emma. Tanpa menyadari akan hal buruk yang dilakukannya untuk keluarganya sendiri. Setelah kejadian itu, hubungan antara Anton dan Emma pun kian semakin erat dan semakin intens. Dimana mereka pun memutuskan untuk bertemu di salah satu cafe di kota tersebut. Yang mana Anton sendiri ingin mengembalikan buku milik Emma yang tertinggal di rumahnya. Seketika mereka sedang beradu mekanik. Lalu setelah dari cafe, Anton pun mengajak Emma untuk datang ke rumahnya. Di sana Anton pun kembali lagi mencoba untuk testing ibu sahabatnya itu. Dan terjadilah adu mekanik yang begitu romantis. Singkat waktu di sisi lain, Emma pun justru merasa biasa saja dan seperti tak terjadi masalah apapun. Dia pun mencoba untuk bertindak baik kepada suaminya Pipo. Padahal Emma sendiri sudah bertindak di luar nalar. Semakin hari, Emma dan Anton pun terlihat semakin dekat. Dan layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Namun semuanya itu hanya berjalan sebentar saja. Yang dimana ternyata edu pun perlahan mulai menyadari. Dan curiga kepada ibu dan temannya tersebut. Dimana dia melihat gerak-gerik aneh dari ibunya. Yang selalu menuju ke dapur untuk menemui Anton. Dan tak hanya itu saja. Ketika edu berkunjung ke rumah Anton. Dia pun juga menemukan sebuah potongan rambut yang mirip dengan ibunya. Saat berada di rumah si Anton. Singkat waktu, edu yang mulai curiga pun menyampaikan isi hatinya kepada ibunya itu. Dimana dia sangat kecewa kepada ibunya tersebut. Dan meminta ibunya untuk menjauhi Anton. Namun ibunya pun tetap mencoba menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, edu yang tersulut emosi pun akhirnya harus jatuh ke kolam renang. Dan mengalami benturan di kepalanya yang cukup parah. Edo pun dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Namun apalah daya. Ternyata nasib berkata lain. Edo pun harus meninggal dunia akibat benturan kepala yang cukup keras. Hal ini pun menjadi pukulan telat bagi Emma dan suaminya. Dan membuat Emma pun mendatangi sebuah gereja untuk meratapi dan merenungi nasibnya. Lalu tak lama setelah itu, datanglah suaminya yang mencoba menenangkan istrinya agar lebih bersabar menghadapi cobaan yang sedang mereka alami. Di sisi lain, Pipo sendiri belum menyadari apa yang telah dilakukan istrinya di belakang dirinya. Namun Emma yang sudah dibutakan cinta pun akhirnya berkata jujur. Bahwa Emma sendiri mencintai Anton. Tentu hal itu pun membuat Pipo sangat marah dan sangat kecewa. Dan tak habis pikir dengan perilaku istrinya tersebut. Singkat cerita, setibanya Emma di rumah, Emma yang sadar diri pun mencoba mengemasi semua barang-barangnya. Dan membawa semua yang dibutuhkannya untuk bekal hidupnya. Demi bisa lari dan hidup bersama pria muda yang merupakan sahabat anaknya sendiri. Dan akhirnya, film pun berakhir. Oke lah teman-teman, itulah tadi alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya, Jack Doe, mengucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Oke, see you in next time.